Intro Penyebaran virus corona di Tiongkok disebut menurun Namun angka penyebaran naik di negara lain Hal ini disampaikan oleh juri bicara Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto Di kantor Kemenkes Jakarta selasa sore Ahmad Yuryanto sekaligus sebagai sekretaris dirijen pencegahan dan pengendalian penyakit dari Kemenkes Menyebut kenaikan jumlah kasus penyebaran virus corona naik hingga 81% di luar negara Tiongkok Angka paling banyak yakni di negara Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Italia Angka kejadian COVID-19 di mainline di Cinanya sudah mulai cenderung menurun Bahkan penambahan kasus hari ini itu adalah penambahan rekor terendah penambahan kasusnya Sejak dari Januari Makin turun, makin turun, makin turun Kita melihat beberapa rumah sakit sembuh arah juga sudah mulai dipongkar Yang sembuh semakin banyak Kemudian angka yang menjadi sakit berat juga semakin turun Nah, di mainline letak hampir 95% itu di Provinsi Ube Yang lainnya di luar tetapi masih di Tiongkok Nah, yang menarik adalah di lombang kedua kita atau beberapa hal yang mengatakan The second wave Itu adalah yang kejadian di luar mainline Cina Angkanya makin naik Angkanya makin naik Dan angka yang makin naik itu kurang lebih 81% itu adanya Di Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Itali Yang besar-besar Selebihnya kecil, berarti sebagian besar-besar Nah, kemudian Di Jepang sendiri-beni Itu hampir separuh kasusnya Kemenkes terus bekerja keras menelusuri bagaimana virus corona menyesuaikan diri Karena beberapa kasus penderita virus COVID-19 tak mengalami gejala terkena corona Disebutkan pola yang terjadi saat ini hampir mirip dengan gejala virus SARS yang menyebar tahun 2002 silam Virus tersebut sempat menjangkiti banyak orang kemudian menghilang Terima kasih telah menonton